Kita ini ke seluruh daerah bahwa Belanda akan datang lagi ke Belanda Esa. Karena perubahan masa itu belum ada berita, tapi nggak tahu Bu Yastan Masur ini punya feeling dari mana. Ini sudah ada feeling bahwa Belanda ini akan kembali lagi dan akan kemudian menjajah kembali bekas negeri jajahan ini. Dan akhirnya adik kakek saya ini yang bernama kasih monaf ini kembali lagi ke kampung halaman beliau di Kuretaji. Dan kemudian pada saat itulah akhirnya berdirilah barisan yang kita kenal dalam sejarah nasional Indonesia yang bernama Hisbubwa. Ada Hisbubwakal dan kemudian dan banyak dari anggota-anggota ini berasal dari umumnya itu dari pelajar-pelajar dari sini. Yang menjadi komandannya itu adalah adik kandung dari Bu Yamalik Ahmad yang bernama Samsudin Ahmad. Nah, pada pasca dari periode kemerdekaan itu luar biasa kenaikan dari siswa, dari murid-murid dari kuliah tulung kembali ini. Luar biasa pada saat itu. Sejak ditabrik skor dirikan di tahun 28 dan kemudian bertransformasi menjadi kuliah tulung kembali ini di tahun 1936. 36, itu murid-murid itu bukan hanya berasal dari sekitar Sumatera Barat, tapi juga sudah berasal dari Sumatera, sudah berasal dari Kalimantan, dan paling banyak itu berasal dari Sulawesi. Kenapa kok berasal dari Sulawesi? Karena memang Bu Yihab kan lu pernah dikirim oleh Huf Bestur Muhammadiyah India Timur. Itu pada pasca pelaksanaan kongres ke-19 Muhammadiyah waktu itu di Fort Deco. Nah, dari mana lagi datang buat ini? Dalam catatan yang saya temukan, pada tahun 1937, nanti bisa bapak-bapak ibu lihat, nanti di dalam buku itu. Itu juga berasal dari Barat, Malaysia. Ada yang berasal dari Kuala Lumpur juga. Ini artinya orang dari Semanaju, Melayah. Dari perdalaman Minangkako ini, yang kita dalam bahasa Belanda itu disebutnya Padangsebovenlanden, itu mereka sudah tahu. Ternyata di apa namanya, di para panjang ini sudah ada sekolah yang bisa menciptakan kadang-kadang pimpinan dan juga persiapan menjadi suara guru. Ini berdatangan juga dari Semanaju Melayah ke sini untuk menuntut ilmu. Barangkali itu yang menjadi benang berat, kenapa kok tiba-tiba orang Malaysia itu begitu antusias ya, begitu hormat dengan hamka, dengan duya hamka. Karena persoalan memang, ternyata juga ada aluni Kudiatun Melayah ke sini yang juga berasal dari Semanaju Melayah. Berapa-apa pada pasca kemerdekaan itu, hampir seluruh dari guru-guru ini, guru-guru dari Kudiatun Melayah ke sini itu, diambil oleh pembali utang Belanda, eh maaf, pemerintah Indonesia itu duduk untuk memasuki sektor-sektor dari birokrasi pemerintahan. Saya contohkan misalnya, Buya Sa'alah Yusuf dan Maboto itu menjadi rehen, waktu itu di Solo, Bupati. Kemudian ada Buya Malik Ahmad, itu menjadi wakil kepala jawatan sosial Sumatera pada masa itu. Sampai nanti hadirnya pemerintah darurat Republik Indonesia sebagai anti-klimaks dari agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda pada masa itu di Jakarta. Banyak yang tidak mengetahui bahwa pimpinan-pimpinan dan kemudian juga guru-guru yang itu membalikin itu memungkir prestasi emasnya di masa KDRI. Dan juga masuk namanya dalam kabinet KDRI. Ketika Bupati, Kebupatan 50 Kota yang bernama Arisu itu tewas di peristiwa 7 Batu, 15 Januari 1949, yang diangkat menggantikannya itu adalah Saralah Yusuf Sultan Maboto. Dan kemudian yang menjadi wakilnya adalah KDRI. Itu prestasi yang lebih biasa perasa itu. Dan Buya Arisu Sultan Mansur, waktu itu diangkat oleh Bung Karno, dan kemudian diberi gilal Mayor Jendral di Tulan. Itu adalah prestasi tertinggi untuk seorang sipil yang dihadiahi oleh Presiden, itu sekelas dengan militer perasa itu. Dan pada masa KDRI, ini vakum. Komplek pauman ini vakum secara keseluruhan. Dan Buya Malik Ahmad waktu itu, ketika ia masih menjadi wakil itu, dia menggadikan sebuah angkutan yang cukup besar untuk membawa murid-murid dari kuliah turun balik ini untuk melanjutkan studinya di Sumania. Karena di sini tidak memungkinkan, karena memang kawasan mahal. Akhirnya dipindahkanlah kuliah turun balik ini, waktu itu di Gali Sumania, di Kabupaten Kanada Tanpa Nari. Dan akhirnya, kembali lagi ke di sini. Dan kemudian di fase normal 1990, sampai dengan menjelang PRRI, nanti bertransformasi kembali sekolah ini menjadi sekolah guru agama. A, SGAA Muhammadiyah. Saya beruntung waktu itu, ketemu dengan dua orang alumni-nya. Sebentar saya lupa namanya. Ada satu orang alumni dari kuliah turun balik ini yang masuk di pasca kemerdekaan. Beliau itu sudah berumur 60 tahun lebih. Dan kemudian, satu lagi saya ketemu dengan ibu-ibu yang sudah berumur sekitar 85 tahun yang merupakan alumni dari SGAA Muhammadiyah. Ketika saya bertanya tentang kuliah turun balik ini, mereka langsung cerah mukanya. Cerah mukanya dan langsung teringat, belum saya sebutkan siapa sih nama dulu, bapak-bapak ibu-ibu dulunya. Beliau langsung sebutkan, orang langsung sebutkan satu per satu. Mulai dari Sya Allah, Bunya Hamka, A.R. Sultan Mansur, Rashid Fitris, Beto Sinal Panjang, kemudian Abdullah Kamil, dan lain sebagainya. Kemudian sampai juga yang Bunya Suriki, yang lemah aslinya itu adalah Iskandar Zulkarnaini. Atau Bunya Zul ya. Tapi kalau ibu-ibu itu, ibu Jamihan itu menyebutnya sebagai Bunya Suriki. Karena memang beliau itu berasal dari blok modek. Nah, dari modek, beliau berbubur. Beliau hafal sekali dengan anak wanya. Dengan, padahal itu sudah lama memori mereka itu. Sudah lama sekali antara jeda mereka itu bersekolah, tamat, dan kemudian, padahal ini ada juga yang sudah pensiun dan sebagainya. Mereka masih hafal dengan nama-nama gurunya. Barangkali ini agak berbeda dengan murid-murid pada hari ini. Yang barangkali gurunya sudah berapa kali warah wiri di kelas, tapi gak pernah hafal dengan siapa sih nama gurunya, siapa nama kepala sekolah dan sebagainya. Tapi beliau ini masih hafal. Itu yang membuat saya salut. Dan kemudian, beliau saya tanyakan, bagaimana sih bangunannya dulu, bu? Bagaimana bangunannya dulu, Pak? Wah, dulu bangunannya masih dalam bentuk semi permanen. Kemudian itu belum dibangun dan masih beratakan, apa? Seng dan berumpir dan sebagainya. Masih hafal mereka bagaimana struktur bangunannya. Saya salut sekali. Kenapa, Pak, beliau? Mereka itu menyatakan, satu-satunya guru yang menjadi panutan kami, saya tidak akan membedakan dengan yang lain, itu adalah Buya Harun El-Mahani. Saya juga berasa dari belahan beliau, dari Paryaman, karena kalau dilihat dari silsilah, kakek saya itu, kakek dari papa itu memang beradik kakak dengan Buya Harun El-Mahani. Beliau itu sering menyebut Buya Harun itu sebagai atit. Itu bahasa apa? Itu bahasa Paryam. Bahasa Paryam. Bahasa Paryam. Nah, beliau itu kenapa kok begitu dikenal, gitu. Karena memang waktu pertama kali saya datang ke sini ketemu dengan Pak Amel, ketemu dengan Pak Azamri, Pak Azamri Mois pada masa itu yang menjadi mudir waktu itu, Pak, ya. Jadi kepala sekolah. Saya masih ingat, saya waktu itu belum tahu dengan fotonya Buya Harun El-Mahani, tapi papa saya waktu itu, itu sering cerita. itu dulu di kaum Al-Mahani itu ada, itu ungu yang namanya Harun El-Mahani yang pernah menjadi direktur di sana. Direktur, jadi abang-abang sekolah dulu. Dan waktu saya datang ke sini itu tahun 2009, waktu itu ada wawancara juali Bu Yasam terkait dengan tesis untuk Buya Marik Ahmad itu, saya baru jumpa dengan foto beliau itu di ruangan kepala sekolah. Oh, ternyata ini dulu. Kulis tinggi orangnya, tapi daun-daunnya. Seperti sama itu dan itu. Maka, sampai keberanasi berikutnya, sering menyebut Buya Harun El-Mahani ini sebagai ensiklopedi berjalannya. Ensiklopedi, tempat tempat orang bertanya dan kemudian beliau bisa menjawab. Nah, Buya Harun ini masuk di Perode 1936. Ini menarik sekali kisahnya, nanti bisa Bapak Ibu baca di sana. Beliau itu sempat dilecehkan, mungkin apakah kau bisa mengajar itu. Karena beliau itu tak lupa mengajar. Beliau itu hanya pernah mengajar dulu di Surau Pahinjauan, yang ada di Kurekaji. Itu merupakan blokus awal dari Islam modernis yang ada di Pahayaman Sejarah Peseluruhan. Beliau mengajar di sana. Tapi beliau buktikan ketika murid-murid dari yang kan, beliau tunggu oleh ini, itu heboh. Ketika beliau duduk, apa, duduk dan kemudian berdiri di depan mereka, mereka langsung menit. Nggak ada lagi satu poli yang lambat, yang ribut, nggak ada satu poli. Entah ilmu jiwa apa yang beliau miliki, perangkali bapak-bapak dan ibu-ibu yang apa yang menjadi korang-orang tua dari Arunis Kurya Tenggara Dewi pasti mengetahui sendirilah bagaimana karakter dari dunia Harun Maha. Dan tulisan ini kembali kita lanjutkan di Brode di Brode PRRI. Di Ude PRRI, sebagaimana bapak itu mengetahui bahwa ini akan konflik terbuka antara pemerintah Sumatera Tengah dan waktu itu dengan Jakarta. Dan akhirnya berimbas di kaum man. Tapi kaum man sendiri, setelah beberapa kali saya wawancara waktu itu, itu memang tidak ada pembakaran. Maksudnya itu gunung dibakar dan sebagainya. Jadi rusak itu hanya fasilitas perbustakaan dari fakultas faksa-fakuan masa itu. Itu faksa-fakuan agama itu waktu itu dikumpulkan itu dikumpulkan dan kemudian dibakar habis oleh tentara api. Tentara Pakatan Perang Perkutu Indonesia. Sementara di daerah Kota Parang yang panjang sendiri, saya ada keseluruhan waktu itu aman yang dibombardir. Waktu itu malah daerah-daerah yang terada di pelosok misalnya di negari-negari yang ada di sekitar Parang Panjang itu yang habis dibombardir oleh oleh apa-apa nya oleh tentara api perangkasa itu. Dan setelah itu dengan tertatih-tatih akhirnya kuliah Tulum Balik ini kembali dibuka di proyek 1960-an. Dan kemudian berdirilah akademi kuliah Tulum Balik di pada periode akhir dari 1960-an itu dan yang menjadi guru-gurunya itu tetap dari yang mengajar awal itu. Ada Buya Harum Mani, kemudian ada Buya Haruka yang datang sesekali ke sini, kemudian ada Buya Malik Ahmad yang yang waktu itu sudah menjadi wakil ketua belum jadi wakil ketua BP pasti menjadi wakil ketua Muhammadiyah DKI Jakarta pada masa itu dan kemudian juga ada yang mengajar itu ada penjelasan maksud dan artinya Bapak Ibu yang menjadi guru ini sebenarnya adalah apa yang saya tulis ini merupakan memori kolektif bersama untuk Bapak Ibu pahami nantinya dan kemudian mudah-mudahan ini bisa ditransmisikan kepada Buya-Murita bagaimana menumbuh kembangkan rasa cita kita kepada keubahan ini walaupun kita gak ketemu lagi dengan hotel merapi kita gak ketemu lagi dengan jejajatnya tapi ingatlah bahwa orang-orang yang terpandang di belakang sana orang-orang yang terpandang di belakang sana di belakang asrama ini itu orang-orang yang awali dan kemudian membesarkan dan mengharumkan dari keunggungan orang-orang Jawa jangan sampai kita siasakan usaha mereka dan tetaplah berpikir dan bekerja keras bagaimana berlatih tetap eksis dan jaya nasr min Allah fatuh khari babashir mabini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih